Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Orang tua ini tinggal dan menetap di Sidikalang, kota Sebelum lebih lanjut, silakan terus menonton video kami Karena video kami ini spesifik menjelaskan tentang berbagai hal tentang papa Baik pun, juah-juah Juah-juah Sehat mah pun? Sehat Sehat Jadi pun hari ini pun menjadi tamu saya Jadi untuk pertama mungkin bisalah pun kenalkan dirinya secara singkat Silakan pun Juah-juah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Haji Raja Ardin Ujung Umur 70 tahun Akhir 23 Maret 1951 Alamat Jalasya Manga Raja 123 Sidikalang Saya perkenalkan bahwa saya memiliki keturunan anak 12 Itu sudah 29 Keluarga besar ya pun ya Nah itulah kira-kira biodata saya Dan saya salah satu tahun 1990 Pendiri organisasi ikatan keluarga pengguna pak pak IKPPI Dan juga IKPPI Iya Dan sekaligus Memperkarsai berdirinya lembaga adat sulang silima Bapak silima suak Iya Sekarang ketua forkala kaupaten dairi Lanjut Dan juga ketua himpak kaupaten dairi Iya Dan juga ketua lembaga adat sulang silima Marga Ujung Marga Ujung ya Dan lembaga adat sulang silima Pak Pak Silima Suak Iya Itulah kira-kira biodata saya Yang saya sampaikan pada pertemuan kita ini Mungkin lupa lagi pun Katanya pernah pun menjadi anggota DPRD juga Iya Tahun berapa itu pun? Jadi anggota DPRD Kaupaten dairi Tahun 2004 Sampai 2009 Oh Satu periode ya Iya Mungkin Pun bisa menjelaskan lah Bagaimana Lika-Liku Dalam berorganisasi Tadi ada IKPPI Ada Porkala Porkala kalau nggak salah itu Lembaga bentukan pemerintah ya Iya Iya Mungkin IKPPI bisa sedikit Tahun berapa didirikan Siapa saja pendirinya Terima kasih Iya Bahwa Ada niat Pertama-tama Awal daripada niat Mendirikan organisasi Kehantan keluarga Pertama Pak Pak Bahwa Salah satu cara Untuk meningkatkan Harkat dan mertabak Setu Pak Pak itu Ialah Pertama-tama Mendirikan satu organisasi Itulah kira-kira niat Pada tahun 90 Ada 14 orang kami pendiri IKPPI pada saat itu Masih ingat orang-orangnya pun Alhamdulillah Iya Pertama Malam pagi angkat Iya Abdul Angkat Saripuddin Manik Raja Ardin Ujung MG Lingga Eh Nusin Lingga Nusin Lingga Iya Itu awalnya Apakah dirinya Tahun 90 ya Tahun 90 Iya Kemudian Di Porkala Sejak kapan pun Di Porkala Itu program Gubernur Rizal Nurdin Pertama-tama Tahun 2003 Iya Tahun 2003 Di Medan Dilantik Ada 38 Kabupaten kota Di Sumatera Utara Di setiap Kabupaten itu Dibentuklah itu Porkala Sampai sekarang itu Sampai sekarang Karena di Dairi Kita ada Sembilan suku Sembilan etnis Yang memiliki Organisasi Pertama Suku Papak Suku Toba Suku Karo Simalumun Tapsel Pujakesuma BM3 Sepakat Dan Tionghoa Jadi kita bergabung Di Dalam Porkala itu Ialah Kurung komunikasi Antara lembaga masyarakat Kabupaten Dairi Maka dipercayakan oleh Lembaga-lembaga Yang ada di Kabupaten Dairi Dipercayakan Kita menjadi Ketua Porkala Kabupaten Dairi Sampai sekarang Mulai Sampai sekarang Mulai tahun 2003 Sampai sekarang Iya Sudah 18 tahun pun Ya 18 tahun Jadi ketua Porkala ya Kemudian Tadi Sulang Silima Maksudnya Sulang Silima Dua tadi Sulang Silima Sulang Silima Pak Silima Suak Sama Sulang Silima Marga Ujung Bisa dijelaskan Sedikit Sulang Silima Marga Ujung Berdiri juga Tahun Pertama-tama Musawarah Lembaga Sulang Silima Marga Ujung Itu ada Empat lebuh Lima lebuh Kami Marga Ujung Bahwa disana Dibuat suatu Pertemuan Yang lima lebuh Mengangkat Pada saat itu Yaitu Abang saya Raja Malum Ujung Menjadi ketua umum Oh Ketua Sulang Silima Dan takdir Ujung Sebagai Sekretaris umum Dan saya Sebagai bendahara umum Pada saat ini Setelah Berhalangan tetap Abang saya Ketua umum Raja Raja Malum Ujung Berhalangan tetap Meninggal Bahwa saya Menggantikan Menjadi ketua umum Dan sekretaris saya Tetap Takdir Ujung Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang ya Sudah lama juga pun ya Sudah lama Terus kalau Sulang Silima Suak tadi Gimana ceritanya Sulang Silima Silima Suak Pada tahun 90 juga Kita memperkasai Berdirinya Lembaga Sulang Silima Silima Suak Pada saat itu Kita nobatkan Haji Mudin Maha Menjadi ketua umum Lembaga Sulang Silima Pak Silima Suak Yang dihadiri Oleh Lima Suak Kutusan-kutusan Silima Suak Pada saat itu Dan sekretarisnya Waktu itu Jauhli Padang BTH Sekretaris Umum Itu pada saat itu Tapi setelah Beliau Sudah tua Haji Maha Mudin Haji Mudin Maha Sudah tua Dan sedang meninggal Maka kita rapat lagi Di wisata iman Pada saat itu Dihadiri oleh Beberapa Lembaga Lembaga-lembaga Adat Yang hadir Mewakili Suak Kita musawarah Di wisata iman Dan dipertayakan Juga Menggantikan Haji Maha itu Kepada saya sendiri Dan juga Sebagai sekretaris saya Adalah Haji Abdursani Angkat Ingat ini pun Dari tahun berapa pun Jadi ketua Jadi ketua Sulang Selima Selima Suak Iya Sudah Kira-kira Tiga-empat tahun Tahun lah Tahun Tahun yang Empat tahun yang lalu ya Iya-iya Empat tahun yang lalu Sedikit tentang Sulang Selima pun Keliatannya Di Di Dairi Lebih Lebih duluan Ada Sulang Selima Marga-marga ini Daripada Bapak Barat Bapak Barat Baru-baru ini aja Mereka Aktif Mendirikan Sulang Selima Secara formal Ya Betul itu pun ya Ya betul Karena Lembaga Sulang Selima Selima Masa Waktu Masa Haji Maha pun Sudah mulai bergerak Mendirikan Lembaga-lembaga Ada Sulang Selima Tapi setelah Setelah kita menjadi Ketua Umum Lembaga Sulang Selima Bahwa kita telah Memperkasai Bahwa di Dairi Ada beberapa Marga-marga Yang memiliki Hak adat Dan suku nintalun Pertama Si Pitu Marga Ujung Ulayas ya Sudah diri Jamani Sinamo Ini semua Terah berada Sulang Selimanya Mungkin ini sudah Tahun Sudah lama Berdiri Si Pitu Marga Dan juga sekarang Sudah Kita lakukan juga Menambahi Sulang-Sulang Selima Yang ada Di Kabupaten Dairi Pertama Marga-Marga Marga Cibro Sudah ada Sulang Selima Marga Maha Sudah ada Sulang Selima Marga Padang Sudah ada Sulang Selima Dan juga Marga Benorea Jadi kalau di Kabupaten Dairi Pada umumnya Marga-marga Yang memilih Yang ada Di Kabupaten Dairi Sudah hampir 90% Memiliki Lembaga Sulang Selima Masing-masing Sekarang ya Yang ada Di Kabupaten Dairi Jadi itulah Awal dirinya Organisasi formal Sulang Selima Kira-kira Begitu ceritanya pun ya Karena Sulang Selima Itu sendiri Sebenarnya kan Secara informal Melekah Dalam adat Setiadat Pak-Pak Pun ya Betul gak itu Karena Sulang Selima Ini kan Sulang Selima Itu ada Segala sumber Dalam kehidupan Masa-Pak-Pak Baik Baik di dalam Kerjaan jahat Kerja meriah Ataupun di dalam Hukum adat pertanangan Jadi kalau Sulang Selima Adat budaya Sulang Selima Apa-apa ini Ada melengkap Artinya Bahwa Sulang Selima itu Mengatur Satanan Peradatan Kerja jahat Dan kerja Meriah Baik dalam Hukum adat pertanangan Iya Jadi mencakup Artinya Tanpa Diformalkan pun Sebenarnya itu Menekat dalam Adat setiadat Dan budaya Pak-Pak Termasuk dalam Kekerabatan pun ya Baik pun itu Tentang sedikit Sulang Selima Kemudian Organisasi terbaru Juga Yang saya lihat Cukup progresif Di 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 Dairi Karena di Dairi lah Satu-satunya DPD Himpa ini Membentuk Di peci-dpeci Ya Dimana ceritanya pun Kok bisa Begitu Bersemangatnya Warga masyarakat Dairi Sampai ke kecamatan Ya Membentuk Di peci-dpeci Perlu saya tambahkan sedikit Bahwa pengalaman Organisasi sebenarnya Pada tahun 2000 Sampai 2005 Dipercayakan oleh Masyarakat Di Keikatan Keluarga Pemudapak Kepada saya Menjadi ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pudapak Ika PPI Alhamdulillah Sebelum kita Mekar pun Menjadi Menjadi Kabupaten Pak Bar Mekar dari Kabupaten Dairi Kita telah Pada saat itu Telah menggaungkan Organisasi Ika PPI Baik di Kabupaten Dairi Kita bentuk Semua DPJ DPJ Yang ada di Kabupaten Dairi Dan juga Di Sim-sim Soak sim-sim Dan juga kita Lakukan juga Di sana Pemenahan Pemenangan Ika PPI Mendirikan Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Pimpinan Cabang Di seluruh Kecamatan-kecamatan Yang ada di Pak Barat Dan juga Di sungguh Salam Di sungguh Salam pun Sudah kita Kembangkan pada saat itu Berdirinya Ika PPI Dan juga Disingkil Pada waktu kita Menjadi ketua umum Ika PPI Sebenarnya Penggaung Daripada Ika PPI Sangat Menggaung Dia Dan juga Disenangi Oleh Seluruh Masyarakat Pak-pak Yang ada Kepetendir Juga Dicintai Oleh Suku-suku Yang lain Pada saat Waktu itu Kita lima tahun Menjadi ketua umum Ika PPI Tapi setelah Berakhirnya Setelah berakhirnya Jabatan kita Yang berganti Kepada Sosodara kita Jadi kita Sudah pakum Dari Ika PPI Tapi kita Lihat akhir-akhir ini Bahwa organisasi Yang ada di Kepetendiri Banyak Organisasi Yang berdiri Selamanya Tapi Setelah kita Lihat Pergerakannya Kurang Eksis Pada saat Kita lihat Maka Datang Sosodara kita Yang berkingan Mengembangkan lagi Organisasi ini Maka Disuruh Dibuat Mereka lah Saya menjadi Memendirikan Organisasi Himpak Maka Untuk itu Semenjak kita Menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpak Kepetendiri Antusias Daripada Masyarakat itu Menjadi Mendirikan Organisasi Himpak Di Kepetendiri Sangat senang Sekali Artinya Semua mendukung Kebijakan-kebijakan Yang kita lakukan Maka Kalau di Kepetendiri Ada 15 Kecamatan Kita Semua Sekarang Itu Sudah Meminta Untuk Didirikan Lagi Organisasi Himpak Dewan Pimpinan Cabang Dan juga Pimpinan Anak Cabang Desa Tapi Yang sudah Dilantik Berapa Yang sudah Kita lantik Sekarang Karena Situasi Sekarang Masalah Covid-Covid Ini kan Masih Sekarang Kita bentuk Masih Empat Dewan Pimpinan Cabang Tapi Satu Kemajuan Di DPP Karena Saya Kemarin Itu Juga Pengurus DPP Jadi Saya Lihat Memang Sesetunya Kabupaten Yang Cukup Aktif Dan Progresif Itu Kabupaten Dairi Karena Kabupaten Lain Baru Sampai Tidak DPD Itu pun Kabupaten Belum Semuanya Di Sumatera Utara Ini Jadi Tadi pun Cerita Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik Pada Saat pun Memimpin DPP Ternyata Sudah Membentuk Ormas Tersebut Sampai Ke Aceh Aceh Sebelu Salam Singkil Mungkin Jadi Pengalaman Itu Mungkin Sangat Bermanfaat Tapi Selain Himpa Ada Nggak Organisasi Lain Yang Berorientasi Pak-pak Di Dairi Kalau Kalau Dairi Sebenarnya Sudah Banyak Yang Berdiri Organisasi Termasuk Pertama Ada KNPPI Komite Nasional Pemuda Papa Indonesia Dan Juga PGMP Baru Ada Juga FERPI Persatuan Perempuan Papa Indonesia Ada Juga Lembaga Kebudayaan Oh Mungkin Itu Salah Satu Organisasi Tertua Waktu Saya SEMA Itu Sudah Ada LKP Ya Cuman Gaungnya Turang Kelihatan Dulu Itu LKP Sekarang Itu Awalnya Dulu Itu Bahasa Orang tua Kita Orang tua Jansin Sinamo Itu Menjadikan LKP Pak TK Pak TK Sinamo Iya Pak TK Sinamo Dulu Yang Menenggagasi Lembaga Kebudayaan Pak Dairi LKP Baru Tahun Tahun 2000 Kita Lompatlah Namanya Itu Menjadi LKP LKP Tidak Ada Lagi Dairinya Iya Dulu Waktu Saya Bergabung Masih LKP Bukan Bergabung Saya Pernah Ikut Dilatih Pak Bako Iya Pak Bako Saya Pernah Ikut Menari Pada Saya SMA Setahun Di Medan Saya Pernah Direktur Menjadi Penari Pemain Musik Makanya Saya Bilang Mungkin LKP Ini Termasuk Organisasi Bapak Yang Sangat Tua Dairi Tua Iya Saya Memang Gaungnya Kurang Kalau Saya Lihat Maaf Bagi Pengurus LKP Itu Penilaian Saya Dari Luar Bisa Saja Saya Tahu Informasinya Baik Kita Lanjut Kemudian Tentang Tadilah Kalau Soal Adat Tadi Bepun Kan Tokoh Adat Bagaimana Menurut Tentang Adat Pak Pak Alhamdulillah Kalau Adat Pak Pak Ini Sebenarnya Pada saat Ini Sudah Mulai Berkembang Walaupun Belum Tentu Belum Seperti Yang Kita Harapkan Karena Di mana Mana Sekarang Kalau Di Kabupaten Dairi Pada Umum Kalau Sudah Ada Perkawiran Tosoknya Itu Sudah Pertama Sukut Bahan Sudah Membuat Memakai Pagaian Pak Pak Itu Yang Kita Terapkan Di Dairi Sekarang Orang Yang Bekerja Memakai Adat Contohnya Dia Sudah Memakai Baju-baju Budaya Pak Pak Itulah Salah Satu Dulu Kita Lihat Perkembangan Daripada Ada Pak Namun Belum Semua Yang Seperti Itu Yang Cinta Seperti Tadi Tapi Sudah Banyak Kita Lihat Kalau Ada Pesta Sudah Bapak Busana Pak Di Kabupaten Dairi Itulah Sekarang Yang Berkembang Busana Kalau Adatnya Dimana Kena Ada Begini Ada Pameo Atau Bisa Juga Mungkin Itu Penilaian Orang Luar Di Dairi Ini Ya Orang Pak Pak Tapi Nggak Berbahasa Pak Pak Ada Semacam Begitu Tidak Berada Pak Pak Misalnya Gitu Kalau Orang Lain Mungkin Nggak Pak Katanya Tapi Orang Apakah Membantah Itu Apa Ada Kebenaran Memang Kalau Di Dairi Masih Ada Lagi Dari Suku Pak Pak Itu Kalau Dia Mengawinkan Anak Kadang-kadang Dia Suku Pak Pak Dan Contohnya Hula-hulanya Pun Pak Pak Ada Juga Membuat Adat Lain Seperti Itu Tapi Itu Sebenarnya Sudah Kita Mulai Berikan Arahan Bahwa Ya Kalau Pak Pak Itu Ya Harus Ada Pak Jadi Kalau Kami Sekarang Di Sini Sudah Banyak Sebenarnya Kalau Mengkawinkan Dengan Suku Yang Lain Suku Toba Contohnya Kita Sudah Melakukan Setidak Tidaknya Kalau Suku Toba Itu Meminta Adat Toba Kita Tetap Mempertahankan Adat Itu Kita Buat Sulang Si Lima Kita Tarapkan Sekarang Karena Tadi Ada Toba Bagus Ada Alhamdulillah Kalau Ada Perkawinan Silang Di Antara Suku Disini Sudah Berjalan Dua Ada Yang Biasanya Terlaku Berjalan Ada Toba Dan Ada Pak Pak Tapi Pada Umumnya Kalau Pak Pak Laki Lakinya Biasanya Kita Lakukan Itu Ada Pak Pak Berjalan Ada Pak Sekurang Kurangnya Yang 13 Berjalan Tapi Namun Tetap Juga Kalau Ada Permintaan Dari Pihak Laki-laki Contohnya Menjalankan Adat Mereka Kita Terima Jadi Kadang-kadang Kalau Di Dairi Sudah Berjalan Adat Itu Berjalan Dua Adat Kadang-kadang Sudah Berlakukan Karena Salah Satu Adat Mereka Pun Kalau Memang Mau Dibuat Kepada Kita Terima Karena Adat Itu Baik Kira-kira Di Dairi Kalau Campuran Mungkin Misalnya Ini Ada Ada Orang Bilang Pak-pak Tapi Adatnya Nggak ada Pak-pak Bahasa Yang Tengok pun Nggak Bahasa Pak-pak Apakah Itu Benar Kalau Saya Kalau Saya Kan Bukan Dari Kepas Saya Dari Sim-sim pun Di Kampung Kami Kayaknya Nggak Ada Yang Begitu Betul Nggak Itu Hanya Semacam Penilaian Nas Saja Atau Ada Bukan Hanya Penilaian Kalau Dairi Memang Ada Tapi Sekarang Sudah Agak Berkurang Biasanya Kalau Dilakukan Seperti Itu Dia Orang Pak-pak Dan Pihak Laki-lakinya Puna Orang Pak-pak Dibuat Ada Yang Lain Biasanya Suku Papa Itu Sungkan Datang Saya Sudah 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 Berjalan Kita Kita Kahwin Dia Orang Papa Dia Bilihnya Bulu Pak-pak Adatnya Adat Adat Adatnya Adat Jerman Jadi Banyak Itu Nggak Mau Datang Ketempat Dia Walaupun Dekat Sebentar Karena Sangat Aneh Kita Rasa Jadi Persinabul Kita Bisa Kalau Saya Kalau Ada Seperti Itu Saya Jadi Persinabul Saya Tidak Mau Tidak Mau Saya Kalau Dia Suku Pak-pak Dibuat Adat Yang Lain Jadi Persinabul Dari Perkata Saya Tidak Tahu Tapi Kalau Adat Pak-pak Dilakukan Tapi Kalau Berjalan Juga Adat Yang Lain Boleh Juga Kita Terima Tapi Kalau Melulu Dibuat Adat Yang Lain Dia Saya Tidak Mau Menjadi Persinabul Di Situ Walaupun Di Barga Ujung Itu Kadang-kadang Kita Persinabul Iya Jadi Itu Mungkin Bisa Satu Program Juga Itu Di Organisasi Pak-pak Bagaimana Supaya Orang Pak-pak Itu Jangan Pernah Malu Kepada Adat Dan Harus Tahu Bahasa Pak-pak Jangan Sampai Udah Mati Tidak Tahu Bahasa Pak-pak Padahal Merganya Merga Pak-pak Setuju Gak Pun Yang Lucunya Kadang-kadang Begini Kita Suku Papa Ini Tidak Bersyukur Dia Dicitakan Tuhan Menjadi Suku Papa Contoh Dia Lahir Di Dairi Di Tanah Pak-pak Cari Makan Juga Kaya Di Tanah Pak-pak Mungkin Mati Pun Nanti Di Tanah Pak-pak Tapi Ternyata Bahasa Pak-pak Pun Dia Tahu Terkecuali Contohnya Dia Di Dairah Lahir Ini Dia Di Tanah Pak-pak Lahir Di Tanah Cari Makan Kaya Di Tanah Pak-pak Mungkin Mungkin Mati Tapi Sama Sekali Tidak Memahami Adat Pak-pak Dan Bahasa Pak-pak Itu Yang Paling Sedih Kita Rasa Sedangkan Suku Yang Lain Datang Ke Tanah Pak-pak Sudah Mempelajari Adat Bahasa Pak-pak Kan Begitu Suku Toba Suku Karo Suku Jawa Berbahasa Pak-pak Tapi Pak-pak Itu Sendiri Sangat Sungkan Dia Kita Lihat Bahasa Pak-pak Itu Yang Miris Kita Melihatnya Kadang-kadang Mudah-mudahan Kedepan Agar Ada Perubahan Jadi Apa Saran Pun Apa Saran Pun Untuk Orang-orang Yang Malu Terhadap Identitas Adat Dan Budayanya Juga Apa Saran Pun Untuk Generasi Muda Supaya Jangan Mengikuti Orang-orang Tua Yang Malu Akan Identitas Apa Kira-kira Saran Pun Saran Kita Seperti Karena Jati Diri Itu Harus Jelas Karena Dimana-manapun Orang Yang Jelas Jati Diri Tidak Akan Dihargai Orang Makanya Kita Pertama-tama Kita Sarankan Ya Bersyukur Dia Diciptakan Allah Menjadi Suku Pak-pak Tidak Seperti Suku Lain Karena Di Tanah Pak-pak Dia Bukan Sarindan Atau Berdamping Kan Begitu Karena Dia Selaku Suku Nintalun Di Darah Yang Masih Wala Kok bisa Juga Dia Tidak Bersyukur Menjadi Suku Pak-pak Maka Saya Sendiri Sering Saya Bilang Di Dalam Acara Saya Bersyukur Saya Diciptakan Menjadi Suku Pak-pak Dan Tidak Menjadi Suku Yang Lain Tidak Dibuat Menjadi Belanda Tidak Dibuat Menjadi Suku Yang Lain Berbangga Hati Dan Bersyukur Diciptakan Saya Menjadi Suku Pak-pak Karena Saya Bukan Serindang Bukan Pendamping Di Tanah Pak-pak Itu Kira-kira Kita Berikan Saran Jadi Itu Saran Orang Tua Kita Bersyukur Generasi Muda Ya Pun Ini Lebih Tua Tapi Saya Pun Termasuk Tua Juga Termasuk Generasi Muda Terutama Yang Anak-anak Muda Mari Kita Dengarkan Jangan Pernah Malu Dengan Identitas Karena Identitas Itu Bukan Kita Yang Ciptakan Kita Diciptakan Kita Nggak Minta Saya Nggak Pernah Saya Minta Saya Menjadi Orang Pak-pak Dan Menjadi Marga Berutu Tapi Kemudian Saya Lahir Menjadi Marga Berutu Dan Menjadi Orang Pak-pak Saya Bangga Seperti Pak Ujung Ini Dia Bangga Menjadi Orang Pak-pak Ya Mungkin Ada Lagi Yang Mau Ceritakan Pengalaman Yang Yang Lucu Misalnya Atau apa Atau Pengalaman Terkesan Yang Berkesan Kepada Kita Pertama-tama Adalah Kebersamaan Tadi Kalau Kita Lihat Ada Kebersamaan Kita Contoh Apa Yang Kita Gagasi Dulu Berdirinya Kabupaten Pak Barat Bahwa Kita Sepaham Tidak Ada Bersama Dengan Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Diri Tidak Ada Yang Menolak Ataupun Yang Merasa Keberatan Berdirinya Kabupaten Pak Barat Alhamdulillah Karena Kebersamaan Kita Bahwa Berdirinya Satu Daerah Yaitu Kabupaten Pak Barat Dan Juga Kabupaten Subuh Salam Alhamdulillah Yang Merasa Kita Bangga Bahwa Ada Berapa Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Bahwa Suku Papa Itu Sudah Ada Tiga Empat Menjadi Bupati Ataupun Menjadi Wali Kota Itulah Satu Kesyukuran Kita Itulah Lantaran Ada Kebersamaan Kita Tadi Dan Juga Bersama-sama Dengan Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Diri Dan Bapak Barat Nasi Singkil Maka Kepertayaan Daripada Masyarakat Itu Kepada Suku Papa Itu Alhamdulillah Sudah Mulai Ada Yang Kita Harapkan Bagaimana Perkembangan Suku Maka Maka Kita Bangga Menjadi Pemimpin Suku Papa Contoh Apa Yang Dilakukan Oleh Pendahulu Kita Dulu Bapak Dr. M.P. Tumanger Membangun Kaupeten Diri Dan Memekarkan Kaupeten Itulah Suatu Yang Kita Sangat Hargai Bahwa Saya Sendiri Bersama-sama Dengan Beliau Kurang lebih 10 Tahun Dan Diskusi-diskusi Mengenai Perkembangan Perkembangan Kaupeten Diri Dan Pak Barat Alhamdulillah Cita-cita Beliau Dan Cita-cita Masyarakat Kaupeten Diri Terujud Sekarang Walaupun Belum Seperti Yang Kita Harapkan Pada Saat Itu Satu Kebanggaan Kita Saya Juga Bangga Dengan Kesatuan Kita Pada Saat Pemekaran Karena Saya Ikut Tim Pemekaran Tapi Kami Ranting Mungkin Orang Pundi Menjadi Pelopor Utama Jadi Hasil Penelitian Saya Pelopor Utama Itu Pada Saat Itu Adalah Semua Orang Papa Setuju Ada Orang Tim Pemekaran Itu Banyakan Dari Sidikalang Karena Saya Pernah Tulis Bukunya Pun Walaupun Tidak Rinci Sekali Jadi Saya Juga Salud Kebersamaan Kita Pada Saat Pembentukan Kabupaten Bapak Barat Pun Kan Ikut Juga Tim Pada Di Dairi Kalau Kita Bilang Menjadi Tim Sebenarnya Ikut Jadi Tim Jadi Penasehat Tapi Namun Sebagai Pramakarsa Pada Saat Itu Setelah Keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah Itu Pada Saat Itu Pertama-tama Kita Yang Diundang Oleh Bupati Bermusawarah Di Wisata Iman Termasuk Saya Sendiri Dan Juga Amang Baru Kita Padang BTH Dan MG Lingga Dan Sibankin Dan Juga Berapa Orang Kami Di Sana Dan Juga Pada Saat Itu Pak J.W. Purba Dan Juga Pak Bahruddin Zafar Kami Urtad Di Sana Bagaimana Kira-kira Kalau Kita Lakukan Pemengar Papa Jadi Termasuk Para Makarsa Pada Saat Itu Hampir Satu Tahun Yang Dilakukan Oleh Tokoh-tokoh Masyarakat Pada Situ Berapa Orang Kami Di Sana Maka Ada Niat Daripada Pak M.P. Tumangger Pada Itu Karena Kita Telah Memegang Organisasi Pada Maka Pengundang Pertama Yang Kita Lakukan Di Rumah Pak Sinamo Pertama-tama Kita Yang Mengundang Pertama-tama Pertemuan Membentuk Panditia Pemekaran Kapitendiri Pak Barat Itulah Pertama-tama Yang Disampaikan Oleh M.P. Tumangger Kepada Kita Dan Pertemuan Pertemuan Di Balai Budaya Yaitu Waktu Itu Membuat Pagi Siarang Kita Disana Termasuk Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pemuda Pak Pak Pada Saat Itu Eksis Menjadi Organisasi Dan Juga Membuat Umpamanya Ada Memberikan Rasa Dan Diperkrasi Oleh Ikatan Keluarga Pemuda Pak Indonesia Karena Masa Hanya Pemuda Pak Pada Satu Yang Ada Masa Sampai Di Pak Pak Termasuk Erah Bandura Dan Juga Pak Tinendung Itu Kira-kira Pada Satu Jadi Alhamdulillah Mudah-mudahan Karena Cita-cita Kita Tadi Telah Terwujud Kabupaten Pak Pak Kita Selaku Suku Pak Pak Dan Selaku Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Diri Sangat Bersyukur Dan Berterima Kasih Karena Kita Lihat Juga Disana Ya Alhamdulillah Kalau Tidak Mekar Menjadi Kabupaten Pak Pak Barat Ya Paling-paling Satu Anggota DPRD Dari Pak Barat Sekarang Ada 20 Kadang-kadang Tidak Ada Sekarang Sudah 20 Pak Sudah 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 Menjadi Pagesiarang Bagi Suku Pak Itulah Program Kita Pada Saat Itu Karena Undang-Undang Sudah Keluar Apa Yang Pun Bilang Itu Sebenarnya Pernah Saya Wancara iPhone Jadi Apa Yang Tertulis Di SK Belum Tentu Yang Paling Aktif Pada Saat Pemekaran Kabupaten Pak Barat Karena Kadang-kadang Di SK Kan Ada Aturan Main Misalnya PNS Gak Boleh Gitu Kan Sebagainya Jadi Apa Yang Bicarakan Itu Pernah Saya Tulis Walaupun Mungkin Tidak Serinci Yang Pun Katakan Alhamdulillah Kalau Nanti Kalau Dibuat Pemanya Surat Sejarah Berindinya Pak Barat Itu Ya Harus Ditanya Dulu Nanti Pemanya Orang-orang Tua Termasuk Bapak Mp Tumanger Satu Protok Berindirinya Kabupaten Pak Barat Bahwa Beliau Memahami Semua Yang Bergerak Untuk Yang Bergerak Aktif Di dalam Panditia Pemekaran Pak Barat Itu Beliau Sudah Tahu Sendiri Bukunya Sudah Ada Bukunya Tapi Waktu Dibedah Di Yusu Pak MP Menyatakan Ini Masih Kurang Harus Dilekukan Revisi Sampai Sekarang Keliatannya Belum Direvisi Mudah-mudah Pemerintah Bapak Bapak Barat Merevisi Buku itu Sehingga Lebih lengkap Isinya Negara Kabupaten Bapak Barat Bapak Dapat Bukunya Saya pun Dapat Juga Makanya Saya Buat Pada Saat Itu Orang Yang Berangkat Ke Jakarta Sampai Dua minggu Di sana Menghubungi Anggota DPRD Komisi B Dan B Berapa 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 Orang Pas Tidak Ada Masuk Di sana Kan Kadang-kadang Kita Sampai Dua Minggu Di sana Bersama Terima Kan Begitu Dengan Anggota DPRD Kompeten Dari Lagi Itu Kritik Pak MP Pada saat Dibedah Bukunya Karena Waktunya Pun Menulis Itu Memang Terkesak Kesak Jadi Tidak Sempat Melakukan Jadi Pada saat Itu Pak MP Menyarankan Supaya Bolehlah Ini Jadi Draft Tapi Ini Masih Draft Karena Belum Lengkap Itu Sarannya Pada saat Itu Jadi Jasa Ibu Murutinjak Itu Tidak Ada Di sana Padahal Jasa Ibu Murutinjak Istri Doktor Yang Berperan Di sana Dua minggu Kita Di sana Ibu Itulah Kadang-kadang Bawa Mobil Kan Begitu Banyak Pun Mudah-mudahan Walaupun Bukan kami Lagi Yang Menulis Bisa Diperbaiki Saran Dari Punya Pun setuju Saran Itu Supaya Direvisi Ada Lagi Kira-kira Pun Apa Kira Mau Kita Dispusikan Yang Yang Kepentingan Kita Setara Umum Alhamdulillah Kalau Di Bapak M.P. Tumanggar Menjadi Bupati Bahwa Sudah Dibuat Program Perbuk Peraturan Bupati Bahwa Di Kabupaten Dari Setiap Realistas Pemerintah Dan Kabupaten Umum Ya Dibuatlah Berlambangkan Luansa Budaya Pak-pak Ataupun Gapura Ataupun Ornamen-ornamen Di Stansi Kabupaten Dari Alhamdulillah Kalau Kita Dr. M.P. Tumanggar Di Kabupaten Sama 10 tahun Disini Alhamdulillah Segala Fasilitas Pemerintah Sekarang Kalau ada Bangunan Baru Dia Sudah Berlambang Budaya Pak-pak Itulah Satu Kebanggaan Sampai Sekarang Masih Dijalankan Ya Perbatasan Perbatasan Umum Ya Perbatasan Sekarang Sudah Dilakukan Juga Itu Perbatasan Antara Kecamatan Antara Antara Desa Itu Sudah Dibuat Sekarang Gapura Gapura Dan Disana Ditulis Jual-jual Itu Kira-kira Perbatasan Karo Ke Dairi Tapi Kayaknya Gapura Perbatasan Dairi Karo Sudah Terlalu Lama Makanya Kita Sarankan Lagi Supaya Itu Direnovasi Lagi Supaya Ditambah Ornament Yang Baru Lagi Artinya Karena Disana Pada saat Itu Belum Lengkap Ornament Karena Membangun Itu Dulu Proyek Itu Kita yang Membangun Tahun 2000 Selaku Ketua Umum Ika BPI Saya Membangun Memborong Membangun Itu Maka Saya Buat Proses Disana Bangunan Tahun 2000 Dibangun Oleh Ketua Umum DPP Ika BPI Ujung Karena Permohonan Kita Pada Saya Memang Bukan Seperti Itu Dulu Besarnya Anggaranya Hanya 70 Juta Tapi Terbuat Dari Seng Dibuat Pada Gambarnya Maka Saya Pada Saat Itu Tidak Buat Dia Dari Semen Tumah Adatnya Kalau Buat Dari Kayu Bisa Dibakar Orang Alhamdulillah Pada Saat Itu Kita Menambah Bila Menambah Kita Kadang-kadang Biaya Untuk Itu Sampai Hampir 120 Juta Masalah Pada Gambar Terkatung Katung Maka Biaya Ini Sebenarnya Agak Besar Bila Bangunannya Kokoh Bangunannya Maksud Repitalisasi Kapitalisasi Aja Kalau bangunannya Sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah Unsurkan Lagi Supaya Kalau Ada Renovasi Baru Supaya Ornamen Ornamen Itu Ditambah Yang layak Ornamen Baikpun Sebagai terakhir Mungkin Ada Kata-kata Mutiara Yang Atau Apalah Yang Pun kasih Kami Yang Generasi Muda Supaya Kami Tetap Semangat Untuk Belajar Semangat Untuk Apa Namanya Membantu Orang Semangat Memajukan Banyak Pak Apa Kira-kira Yang Mau Sebut Yang Saya Sampaikan Kepada Kita Bersama Di Akhir Daripada Wawah Sarek Kini Pertama Kepada Seluruh Generasi Generasi Pak Intinya Pertama-tama Yang Saya Sampaikan Tadi Ya Bersyukurlah Menjadi Suku Pak Pak Itu Dan Tidak Menjadi Suku Yang Lain Dan Cintailah Budaya Saudara Sebagai Suku Pak Pak Bahwa Suku Itu adalah Suatu Kekayaan Bangsa Kurang lebih 1500 Suku Bangsa Yang Berbeda Bahasa Dan Budaya Salah Satunya Adalah Suku Pak Pak Di Dalamnya Maka Untuk Itu Kalau Budaya Tidak Dimajukan Kerugian Itu Ada Kerugian Negara Bukan Kerugian Perang Nait Bahwa Suku Papa Itu Adalah Salah Satu Aset Dan Kekeraian Bangsa Itu Harapan Kami Kepada Generasi Muda Maka Untuk Itu Marilah Kita Kembangkan Budaya Kita Di Tengah-tengah Bangsa Kita Karena Kebersamaan Dan Kesatuan Itulah Supaya Kita Dihargai Pertama Kebersamaan Itu Pertama Bisa Dibantu Orang Dan Juga Kebersamaan Itulah Supaya Disegani Orang Dan Kebersamaan Supaya Dapat Membuat Kemajuan Itulah Kira-kira Harapan Kami Kepada Generasi Muda Yang Akan Datang Karena Kalau Tidak Ada Budaya Tadi Adalah Sebagai Salah Satu Kekurangan Di Tengah-tengah Diri Kita Masing-masing Baik Terima kasih Pun Mudah-mudahan Kami Yang Lebih Nasihat Dan Pedah Ini Sehingga Kami Tidak Pernah Jemuh-jemuh Kena Tunas Lelen Midah Atas Tongkoh Lelen Mikro Kalau Anak Muda Tidak Mengikuti Apa Nasihat Orang Tua Bisa Apa Yang Dikatakan Oleh Ketika Itu Bisa Terjadi Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Bisa Punah Katapun Ini Betul Itu Orangnya Tidak Punah Tapi Tidak Ada Lagi Seseorang Menemukannya Di mana Itu Orang Bapak Sudah Sama Saja Tidak Bisa Dibedakan Dengan Yang Lain Kira-kira Jadi Terima kasih Pun Sudah Berkenan Menjadi Kamu Saya Hari Ini Mudah-mudahan Sehat-sehat Pun Amin Paget Daroh Ulang Tua-tua Juah-juah Ulang Tua-tua Tetap Awet Mudah Pun Tua-tua Tapi Tua-tua Juah-juah pun Juah-juah Demikian Saja Terima kasih Kepada Penonton Kami Dimana Pemberada Mudah-mudahan Bapak Ibu Adik-adik Semua Turang Kakak Anggi Tetap Dalam Keadaan Sehat 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 Sebagai penutup Mungkin Kami sebutkan Sapaan Pak-pak Juah-juah Kita sebut pun Juah-juah 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 Uang 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 Terima kasih Demikian saja Untuk kita semua Biasate Salam Sehat